Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas rahmat dan nikmat sehat yang kita terima pada pagi hari ini Sehingga kita dapat menghadiri acara pengajian meskipun pengajian virtual dalam acara peringatan Israq Mi'raj Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kedua kalinya salawat ma'asalam tak lupa kita hadurkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana beliau telah dipilih oleh Allah SWT dalam perjalanan suci Perjalanan yang hanya dalam satu malam yaitu Israq dan Mi'raj yang akan kita peringati pada pagi hari ini Baiklah kita akan masuk ke acara inti yaitu hari ini Bu Eka akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini Yang pertama yaitu pembukaan Yang kedua akan dilanjutkan dengan tahlil Yang ketiga sambutan oleh Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Rodotus Suban Dan yang keempat dilanjutkan oleh Mauidu Hasanah oleh Bapak Kiai Haji Samsul Arifin Dan yang terakhir ditutup oleh doa Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Suratul Fatihah Semoga pada pagi hari ini dengan keberkahan Suratul Fatihah Dapat memperlancar acara pengajian virtual Peringatan Israq Mi'raj Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW Pada pagi hari ini dengan tidak ada kendala apapun Bibarukatul Fatihah Audzubillahiminasyayudhanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amda alaihim Ghoidil ma'udubi alaihim Walabdulin Amin Acara yang kedua yaitu tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Dr. Randes Suwaji Kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum tahlil kita mulai Mari kita bersama-sama membaca syahadat dan istighfar Tiga kali bersama-sama Mari A'udzubillahiminasyayudhanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ash'adu ala ilaha illallah Wa ash'adu anna muhammata rasulullah Astaghfirullahalazim Alla zila ilaha illahu alhayul qiyum wa atubu ilayih Astaghfirullahalazim Aladzila ilaha illahu alhayul qiyum wa atubu ilayih Ilah hadrati habibin wa syafi'inah Sayyidina wa maulana muhammatin Sallallahu alaihi wa salama Wa ala alihi wa ashkabihi wa ashwajihi Wa zuratil kiram Saya'ulillahi lahumul fatihah A'udzubillahiminasyayudhanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Rahmanirrahim Al-Ghamidin Iyakan abidu wa iya Kana seta'in Ihdina syirat al-mustanggim Swiranda lazina an'amta alayhim Ghairil maktubi alayhim Walau dhuwalin Amin Khususan ilah hadrati istinna Nabiullah Khidir alayhi salam Balya bin Malkan bin Abbas Ilyas bin Yasa alayhi masalam Wala khadrati Nabiullah Ibrahim Wala nabiullah Ismail Wala nabiullah Sulaiman Wala nabiullah Idris Wala nabiullah Isa Salwatullah wasalamuhu Alhamdulillahi ma'jumain Wa khususan ilah hadrati Sidinna nabiullah Adama Wa umina khawa Wasairil ambya Wa mursalin Wala uliya Waswada Washaliqin Wal ulama Wal musanifina Wajami'il malaikat Al-Fatihah 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 Iyakana Iyakana'abudu Iyakana'abudu Wa iyakana'sta'in Ihdina siratal mustanggim Sirata ladhina an'amd alayhim Khairil maqdubi alayhim Walakdulillin Khususan ilah hadrati Jamila Oliya'illahi min Awalimi ila Akhirihim Wa usan ilah hadrati Jamila Oliya'illah Fitana Jawa Wa usan ilah hadrati Karamati Wali Sangga Wa khususan ilah hadrati Waliullah Kanjeng sunan Kalijogor Al-Fatihah Wa ilah hadrati Karamati Mbak Ahmad Muntamakin Kajian Wa ilah hadrati Mbah rongga Kusum Ma'amla Wa ilah hadrati Mbah syaridin Saya jangkong Wa ilah hadrati Karamati Wali 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 Korea Dusun Tawangerjo Wali Jami Ahlin Kubur Min Al-Muslim Al-Muslim Al-Mu'min 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 Wa khususan Jami Al-Arwahi Min Ahli Madrasah Waman Banaw Hazal Masjid Waman Banaw Hazal Madrasah Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Al-Liqamidin Iyakan A'udhu Iyakan Sita'in Iyakan Surat Al-Mustangqim Syirahant Al-Azina An'am Dalihim Ghar Maktub Alihim Walau Dualin Amin Khususan Ilah hadrati Sedaya Pejuang Pendiri Madrasah Guru-guru Kulos Kita Sedihkan Sambun Sumare Walijam Ahlin Kubur Minan Muslimin Walmuslimat Walmuminin Walmuminat Lahu Mulfatihah Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yomidin Iyakan Abudu Iyakan Astain Ihdina Syirahant Al-Mustangqim Syirahant Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allah huwa khat Allah huwa shumat Lam yalid wa lam yulat Wa lam yakul lahu kufwa nakat La ilaha illa Allah huwa Allah huwa akbar Walillahilham Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi Rabbil falak Min syarri ma khalak Wa min syarri ghasikin Ida wa qab Wa min syarri nafathati Fil uqat Wa min syarri khaswitin Ida khasat La ilaha illa Allah huwa Allah huwa akbar Walillahilham Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi Rabbil nas Malikil nas Ilahiil nas Min syarri waswasil khunnas Alladhi waswisu fi sudurin nas Min aljinnati wal nas La ilaha illa Allah huwa Allah huwa akbar Walillahilham Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syaratal mustaqim Syaratal adzina an'amta alayhim Ghairil magdubi alayhim Walaukdulillin Rabbil kufirli wa liwalidayya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Alif la'mim Zalika alkitab la rayba fihi hudalil mutaqin Alladzina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna sholata wa mimma rasaknahum yunfiqun Waladzina yu'minuna bima unzil ilaika wa ma unzil min qablik Wa bil akhiratihum yuqinun Ulaika ala hudam min rabbihim Wa ulaika humul muflikun Wa ilahukum ilahu wakhid La ilaha illahu wa rahmanurrahim Allahu la ilaha illahu wa alhayul qayyum La ta'khudu sinatu wa la naum Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard Mandaladzi yasufa'u indahu illa biidnih Ya'lamu ma bayna aitihim wa ma khalfahum Wa la yukituna bisa'im min ilmi illa bima shak Wa si'a kursi'u insamawati wa al-ard Wa la yaundu khifduhuma wa huwa al-ali ul-azim Astaghfirullah al-azim 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Subhanallah wa bihamdi Subhanallah ilazim Subhanallah wa bihamdi Subhanallah ilazim Subhanallah wa bihamdi Subhanallah ilazim Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Hasbuna Allah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal naswir Wa la khawla wa la quwata illa billahi al-alijil azim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayywa ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Wa ya ayyya Tuhan nafsul mutma'innah Irci'i ila rabbiki rodiyata mardiyah Fadakkuli fi'ibati Wadakkuli jannati Awalan jikrifu alam annahu La ilaha illallah 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 Barakatihi lahumul fatihah A'udzubillahimina syantan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim A'udzubillahimina syantan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Minjamini syantan al-rajim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Inna ka'antal wahhabu Allahumma ji'al wa'awasil Thawabama qur'anahumna al-qur'an Wa mahalana wa ma sabakna Wa ma sdaghufarna Wa ma salainah Wa ma salamnahu ala asyidina wa hamadin InsyaAllah allahu alaih wassalam Hatiata wa silata wa rahmatan nasilah Wa berkatan syamilah Wa ilah khadrati khabibina wa syafi'ina Syaitina wa maulana muhammadin InsyaAllah allahu alaih wassalam Wa ala alihi wa ashabihi wa ashiwaji wa turaa tilkiram Wa ilah khadrati istinna nabiullah khidir al-salam baliyah bin Malkan ibn abbas Ilyas alaih masalam Wa ilah khadrati nabiullah ibrahim wa nabiullah sulaiman wa nabiullah ismail wa nabiullah idris wa nabiullah noh wa nabiullah isha salawatullah wassalamu alaih majumain Wa usan ilah khadrati jami'i sayyidina nabiullah adam wa umina khawa wa syairil amya amur salin wal awliya waswada waswalikhin wal ulama' wal musanifina wa jami'il malaikatil muqrabin Husan sayyidina syahamdilqadir jilani randiang do'anhu wa usulihi wa furim wa syakhi wa libatihi wa usan ilah khadrati jami'il awliya'illah min awalimi ilah akhirihim Husan ilah khadrati jami'il awliya'illah wa usan ilah khadrati karamati wali songo khususan waliullah kanjeng sunan kali joko ratin sayyidma wa ilah khadrati mba akhmad mta makin kajin wa ilah khadrati mba ronggo kusumang pula wa ilah khadrati mba syaridin sayyidang kong wa ilah khadrati karamati waliullah wali korea dusun tawang rejo wali jami'il arwaki mambanaw hadhal madrasah wa min jami'il arwaki mambanaw hadhal masjid wa min jami'i ahlil kubur minan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat allahumma kufirlahum wa rakhamhum wa rakhamhum wa rakhamhum wa rakhamhum wa rakhamhum wa rakhumma allahumma jing al kuburahum wa rakhumma kufa amin kufa riniran Allahumma inna nas'alu karidhaka wal janah wa na'udhubika min sahhontika wa nar Allahumma anjili rahmah wa maghufirah min ahlil kubur min ahlil la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah s.a.w Allahumma inna nas'alu kasalamatan fiddin wa afiatam fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatam fil rezeki wa dobatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghufratan ba'dal maut Allahumma havin alina fisa karatil maut wa nazatamina nari wal afwa indal khisab Allahumma rabbana angsil alaina ma'idatamina sama itakunula na'idan li awalina wa akhirina wa ayataminkawa resyukna wa antakhiru rasikin Allahumma anjili rahmah wa an ahlil kubur min lah ilaha illu Muhammadur Rasulullah Allahumma rabbana angsil alaina ma'idatamina sama itakunula na'idan li awalina wa akhirina wa ayataminkawa resyukna wa antakhiru rasikin Allahumma Rabbana Angzil Alayna Ma'idataminasama itakunulana Idan liawalina wa akhirina Wa ayataminka wa resyukna Wa antakhirur rasyiqin Allahumma bariklana fi ulumina Wabariklana fi awladina Wabariklana fi amwalina Wabariklana fi malina Wabariklana fi ma'ataitana Birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fi dunya khasana Wa fil akhirati khasana Wa qina adza banar Wassalamualaikum warahmatullahi wabariklana Nabi ulumiyyi wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wassalim Bifadli subhanahu rupi karubil Isyati amma yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabariklana Wa alhamdulillahi wabariklana fi alamin Bismillahirrahmanirrahim 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 Takobaladahu wa minggum Minna wa minggum takobal ya karim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah pembacaan tahlil oleh Bapak Dr. Andes Waji Semoga memperlancar acara peringatan pengajian virtual pada pagi hari ini Acara selanjutnya yaitu Sambutan dari Kepala Madrasah Senawiyah Rototusuban Kepada beliau Bapak Bayi Haki Zainuddin SPD Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahlu lukbatam millisan yafkaukoli amma ba'ad Yang saya hormati Dewan Asatid, Asatidah, Madrasah Senawiyah Rototusuban Wabil khusus Dumateng Panjadung Ibon, Romo Kiai Haji Samsul Arifin Engkang kita tengguh-tengguh mau itu Hasan Ibon Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan Hadirin hadirat yang berbahagia Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan Diberikan kenikmatan Sehingga kita bisa berkumpul Dalam rangka pengajian virtual Jadi berkumpulnya Kita ini Tidak melalui tetap muka Tetapi di dunia maya Yang berikutnya Salawat salam Kita haturkan kepada jujuan kita Nabi Agung Muhammad SAW Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Diamil kiamah Amin Allahumma amin Hadirin hadirat yang berbahagia Pertama Saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Guru Karyawan Madrasah Sanawiyah Roto Subban Atas kerjasamanya Dan kehadirannya Pada acara ini Sehingga acara ini Bisa berjalan dengan baik Semoga Amal kebaikan penjendengan semua Diterima oleh Allah SWT Menjadi amal soleh dan solikah Dan mendapatkan balasan Diamil kiamah Amin Allahumma amin Bapak Ibu Sekalian Yang saya hormati Anak-anak Yang saya cintai Dan saya banggakan Berikutnya Saya juga ucapkan Terima kasih Kepada anak-anak sekalian Yang telah menyempatkan Waktunya Pada hari ini Tanggal 11 Maret 2021 Masei 1442 Kita beringati Peristiwa besar Israq Mi'raj Nabi Besar Muhammad S.A.W Meskipun pada kesempatan ini Masa pandemi Kita masih bisa Melaksanakan Kegiatan Kesiswaan Yang biasanya Kita hanya KPM Kegiatan belajar Mengajar Tetapi pada kesempatan ini Kita bisa Melaksanakan Kegiatan Kesiswaan Yang berupa Pengajian Virtual Yang bisa disaksikan Dari rumah Masing-masing Mudah-mudahan Anak-anak nanti Bisa mengikuti Kegiatan ini Dengan sebaik-baiknya Peringatan Israq Mi'raj Nabi Agung Muhammad S.A.W Ini merupakan Peristiwa besar Yang harus kita Yakini Dan kita Imani Sesuatu yang Tidak logis Tidak masuk akal Peristiwa di Israq dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad S.A.W Untuk menerima Perintah Untuk melaksanakan Solat Wajib Lima Waktu Yang harus kita Laksanakan Dalam waktu Satu hari Satu malam Oleh karena itu Pada kesempatan ini Nanti Beliau Bapak G.H.J. Samsul Arifin Akan menyampaikan Mau itu hasanah Ceramah Keagamaan Mengenai Peristiwa tersebut Harapkan saya Kepada Anak-anak semua Nanti Setelah Selesainya Acara ini Anak-anak Supaya Membuat Satu resumo Apa yang Sudah disampaikan Oleh beliau Bapak G.H.J. Samsul Arifin Mohon Untuk Dicatat Ditulis Dalam Sebuah Ringkasan Dan Besok Siang Harus Dikumpulkan Kepada Wali Kelas Masing-masing Mohon Kepada Bapak Ibu Wali Kelas Supaya Besok Siang Berada Di Madrasah Untuk Menerima Hasil Resumo Yang Sudah Dibuat Oleh Anak-anak Ini Sebagai Tanda Bukti Bahwa Anak-anak Betul-betul Mengikuti Kegiatan Ini Dengan Baik Kami Bapak Ibu Tidak Bisa Memantau Langsung Kegiatan Anak-anak Di Rumah Namun Nanti Selain Berubah Resumo Anak-anak Kami Mohon Untuk Memotret Ya Memotret Kegiatan Ini Meskipun Anak-anak Berada Di Rumah Dengan Menggunakan Kostum Yang putih Seperti Saya Ini Nanti Dikirimkan Di Grup Itu Yang Pertama Nanti Berubah Resumo Yang Kedua Nanti Foto Yang Akan Dicek Oleh Wali Kelas Masing Di Grup Kelas Anak-anak Sekalian Yang Saya Cintai Dan Saya Banggakan Mudah-mudahan Kegiatan Ini Bisa Berjalan Dengan Tertib Dengan Lancar Anak-anak Bisa Mengikuti Dengan Sebaik-baiknya Tidak Ada Kendala Suatu Apapun Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bila Itafiq Wala Dayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Sambutan Dari Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Rodutus Subban Anak-anak Jangan Lupa Tetap Mengikuti Live Streaming Pengajian Virtual Peringatan Isra' Amiraj Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Walaik Sallam Pada Pagi Pada Pagi Hari Ini Dan Juga Jangan Lupa Untuk Mengumpulkan Resume Acara Selanjutnya Yaitu Yang Kita Tunggu Mau Ido Hasanah Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Kiai Haji Samsul Arifin Kepada Beliau Bapak Kiai Haji Samsul Arifin Kami Persilahkan Lui Sallam Bapak Bod São Arif Sallam Bapak Sallam Sallam Nabi Sallam Sallam Nabi Sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bapak-bapak, ibu-ibu guru Sekalian yang saya hormati Dan saya banggakan Terutama Bapak Pahla Madrasah Berserta staff Jajaran Pegawai Kantornya Dan juga Dewan Guru Asatid Asatidah Dan juga murid-murid Yang mengikuti Pengajian pada saat ini Yang saya hormati Dan saya banggakan Terima kasih Mari kita Bersyukur Pada Allah SWT Yang telah memberikan Rahmat Nikmat Taufik Dan hidayahnya Kepada kita sekalian Setengahnya adalah kita Diberi Iman Islam Sehat Tapi kalau Afiyah ini Tidak tahu Saya Semoga ini Afiyah juga ya Karena Afiyah ini Adalah Tidak Merasa Susah Dan Ngerasa Ngerasa Ini Ngerasa Membimbing kita Semua Baik Bapak-bapak Ibu-ibu Yang ada di ruangan ini Baik yang ada di rumah Kita ini Nama kita ini Setiap saat dan waktu Di luar dan di dalam sholat Di dalam dan di luar sholat Senantiasa membaca Solawat Solawat Nabi Ini adalah syafa'at Karena Rasulullah bersabda Man Sola Alaya Solatan Wahidatan Sallallahu Alayhi Asyara Maratin Di dalam ayatnya Alhamdulillah Alhamdulillah Syaitan Al-Rajim Inna Allaha Wa Malaikatahu Yusalluna Alan Nabi Ya Ayuhalladhina Amanu Sallu Alhi Wasallimu Taslimah Yaitu pada surat Al-Azab Yang artinya Sesungguhnya Allah Dan Malaikat Allah Telah Membacakan Solawat Kepada Panutan Kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Al-Azab Kemudian Kita diperintah Ya Ayuhalladhina Amanu Hei orang-orang Yang beriman Selalu Bacalah Solawat Alayhi Kepada Rasulullah Tasliman Dengan Memohon Keselamatan Ini Bukan Semata-mata Solawat Itu Untuk Rasulullah Tapi Untuk Kita Untuk Diri Kita Sediri Sediri-sediri Yang telah Membacanya Sudah Dijanji oleh Allah Bahwa Barang Siapa Yang Baca Satu Kali Solawat Akan Dibalas Sepuluh Kali Nah Kemudian Salah satu Sahabat Yaitu Mu'ad Bin Jabal Tanya Apada Rasulullah Ketika Ayat tersebut Turun Kaifan Usoli Alikah Ya Rasulullah Nah Jadi Tanyanya Itu Bukan Usoli Tapi Nusoli Ini Berarti Dia Adalah Mewakili Seluruh Orang Orang Yang Beriman Kulu Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Berucaplah Kamu Atau Kita Kita Semua Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Nah Ini Macamnya Selalu Banyak Tapi Ini Yang Bagus Nah Kemudian Saya Terima Kasih Kepada Bapak Terutama Ini Ibu Membagi Waktu Bapak 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 Dan Ibu Sekalian Dan Juga Yang Membagi Waktu Memberi Waktu Kepada Saya Sebenarnya Ini Bukan Saya Itu Memberi Mau Itu Tidak Tapi Sama Sama Sharing Ya Sharing Artinya Apa Sharing Ini Kalau Mau Itu Kan Mesti Saya Itu Bisa Tapi Entah Bagaimana Pokoknya Yang Penting Saya Disini Semoga Saja Apa Yang Saya Sampaikan Nanti Bisa Berikan Manfaat Terutama Pada Diri Saya Dan Bapak Bapak Ibu Ibu Semua Juga Anak Anak Yang Ada Di Rumah Amin Allahumma Amin Ditulis Sebagaimana Tolabul Ilmi Yaitu Mudingel Ini Sudah Mendapat Banyak Pahala Pertama Ini Diperintah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surah Taubah Ini Nanti Berapa Lama Di Sini Satu Jam Nanti Kalau Sudah Satu Jam Kasih Tahu Soalnya Kalau Sudah Ngomong Itu Nanti Kelantur Lantur Maaf Ya Jadi Di Dalam Kita Melaksanakan Acara Pagi Hari Ini Ini Sudah Mendapatkan Beberapa Pahala Bukannya Satu Dua Tidak Ya Pertama Kita Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Sebagaimana Dijelaskan Dalam Surah Taubat A'udzubillahimna Syaitanir Rajim Falawla Nafar Mingkul Ifirkotim Minhum To Ifatul Ya Tapak Kuh Fiddin Waliyung Diru Kaumahum Idha Rojau Ilaihim La Allahum Yah Darun Kalau Orang Jawa Sayuk Janya Sayuk Janya Ini Baca Sandri Sekelompok Daripada Gulungan Supaya Tafak Kuh Fiddin Yaitu Ngudi Ngudi Faham Masalah Agama Jadi Satu Kelompok Daripada Satu Gulungan Supaya Belajar Ngudi Ngudi Agama Atau Tafak Kuh Fiddin Kemudian Dan Selanjutnya Untuk Apa Kita Disuruh Untuk Tafak Kuh Fiddin Nah Ini Liung Di Kaum Mahum Supaya Pada Akhirnya Memberi Peringatan Pada Kaum Ya Lihat Terus Disitu Dikatakan Untuk Apa Diberi Peringatan Nah Ini Liung Di Kaum Mahum Kapan Memberi Peringatan Idhar Rojau Ilaihim Nanti Setelah Mereka Pulang Kepada Kaum Ya La Untuk Apa La Allahum Yah Darun Semoga Mereka Bisa Menjaga Diri Lain Jadi Tujuannya Tafak Kuh Widin Ini Adalah Untuk Memberi Peringatan Untuk Masyarakat Keluargan Anak Bujuni Tanggan Set Bisa Menjaga Diri Daripada Tersesat Atau Daripada Terjerumus Atau Daripada Tidak Bisa Melaksanakan Apa Yang Menjadi Kewajibannya Agar Selamat Dunia Akhirat Alhamdulillah Alhamdulillah Selanjutnya Kemudian Kita Sudah Mengikuti Perintah Rasulullah Tolabul Ilmi Minal Mahdi Ilal Lahdi Jadi Mencari Ilmu Itu Sejak Bulian Ibu Sampai Kita Masuk Ruang Lahat Kalau Orang Tanya Masa Orang Masuk Ruang Lahat Kok Di Lahat Kok Dikasih Ilmu Ketika Kita Sudah Selesai Dimakamkan Rata Nah Kemudian Ini Miknya Bagaimana Pak Begitu Keras Keras Kok Jembuk Mau Ya Ya Nggak Bapak Jadi Ketika Sudah Diratakan Makam Itu Datanglah Lalu Disini Ya Mbah Mudin Ya Di Kemudian Dia Mengasih Penjelasan Wahai Orang Yang Telah Mati Atau Namanya Pak Masa Jakok Bejok He Bejok Ini Kalau Di Tempat Pertuasanya Itu Bahasa Jawa Tidak Bahasa Arab Tidak Seperti Disini Ya Disana Bahasa Jawa Mudinya Itu Apal Karena Apa Saya Tanya Wah Bagus Pak Gih Mas Soalnya Nek Bahasa Arab Ini Udah Kangelan Ini Kumpi Yang Ini Ahli Kubur Lebih Badi Melebet Katanya Gitu Nah Kalau Jawa Masuk Kubur Tidak Usah Bahasa Arab Tau Kalau Kita Matinya Atau Meninggalnya Dalam Keadaan Iman Tidak Usah Bingung Wah Bagaimana Kalau Dikubur Tidak Bahasa Arab Itu Masalah Kecil Karena Alam Kubur Ini Adalah Alam Jabarut Nah Perlu Diketahui Alam Itu Ada Empat Pertama Alam Mulki Yaitu Alam Alam Keraton Ini Namanya Keraton Saman Sedajan Ada Keraton Ada Rumah Keraton Bukan Pak Jokowi Saya Yang Punya Keraton Semua Ini Yang Sudah Punya Keluarga Punya Rumah Punya Keraton Kemudian Kedua Kalinya Alam Malakut Ini Nanti Kalau Israq Alam Malakut Masuknya Alam Jabarut Nanti Kalau Sampai Alam Kubur Alam Maksar Kalau Tidak Dihendaki Alay Allah Tidak Bisa Bicara Nah Ini Kemudian Yang Terakhirnya Sirusiri Alam Uluhiyah Kang Bungsuk Kepengiranan Nanti Nabi Muhammad Akan Masuk Kesana Kalau Sampai Waktunya Nanti Kemudian Jadi Kita Ini Setelah Masuk Liang Lahat Nyawa Dimasukkan Kembali Ini Ada Perbedaan Itu Tidak Usah Dibicarakan Wah Ini Tidak Usah Yang Penting Kalau Sudah Masuk Alam Kubur Mesti Menjadi Penghuni Kubur Nyawa Dikembalikan Maka Seperti Pak Waji Tadi Ketika Beliau Berdoa Allah Maj'al Kubur Raudatum Min Riyadil Jinan Wala Taja'al Kubur Kufratun Min Kifarin Niron Ini Disembahdani Loh Loh Jangan Ragu-ragu Jadi Kalau Kita Melaksana Suatu Masalah Atau Pekerjaan Itu Baik Merupakan Ibadah Semua Itu Bisa Dikatakan Ibadah Ibadah Sampai Kita Ini Kalau Merep Matanya Saya Melihat Bu Novi Bu Novi Bu Novi Ini Saya Ingat Masih Di Di Aliyah Kita Lihat Bu Novi Alhamdulillah Masya'Allah Subhanallah Ganjaran Bu Novi Yang Beli Pahala Pesaya Lah kok Iya Lah sebab Dia menyenangkan Hati Jadi Menyenangkan Hati Itu Pahala Mulanya Paling gini Ganjaran Ini Sada Cacili Seperti ini Anaknya Mbak Ini Dia suka Kemudian Dia Jukit Jukit Banyak Ini Pahalanya Ini Ini Pahalanya Besar Itu Kata Rasulullah Maka Dianjurkan Ketika Mengirim Pasukan Itu Saya Dipekas Ini Ketika Ketika Akan Melaksanakan Perang Begitu Besar Rasulullah Kasianilah Dia Selanjutnya Ini Masalah Masalah Kita Melaksanakan Aktivitas Bisa Juga Dikatakan I Ibadah Masalah Israq Mi'rod Kita Israq Mi'rod Nanti Kalau Tidak Sampai Waktunya Susah Juga Kalau Mitur Bapak Bapak Ini Ya Maaf Ini Ibu Ibu Semua Ini Mesti Sudah Istilahnya Cara Berpikirnya Lain Dengan Anak Kalau Anak Dikasih Tahu Israq Wira Tidak Perjalan Rasulullah Dari Masjid Haram Masjid Aqsa Dari Sana Naik Ke Atas Langit Naik Sepuluh Tangga Sepuluh Tangga Itu Apa Saja Pertama Langit Satu Bertemu Dengan Nabi Adam Kedua Kalinya Langit Kedua Bertemu Dengan Nabi Isa Ketiga Kalinya Bertemu Dengan Nabi Yusuf Kemat Kalinya Bertemu Dengan Nabi Idris Kelima Kalinya Bertemu Dengan Nabi Harun Kenam Kalinya Bertemu Dengan Nabi Musa Terakhir Kalinya Pada Pada Langit Sabtu Bertemu Dengan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Kemudian Setelah Itu Naik Ke Mustawa Ini Alam Termasuk Alam Malakut Kemudian Naik Ke Sidratil Muntaha Terakhir Karinya Arash Ini Jibril Tidak Bisa Mengikuti Sampai Disini Oh Maaf Rasulillah Saya Tidak Bisa Ikut Serta Ini Sudah Terbakar Sayap Saya Tapi Anak Anak Jangan Kamu Bayangkan Kalau Sayap Malaikat Seperti Di LKS Itu Malaikat Pali Sedikit Punya Sayap Berapa Kalau Dalam Surat Fatri Dikatakan Ada Berapa Dua Empat Nah Nah Gitu Ini Ada Lagi Di LKS Diterangkan Nah Kita Ahlak Itu 600 Semua Benar Ya Semua Benar Tidak Ada Yang Salah Kemudian Setelah Sampai Kemusta Alukas Arash Ini Ya Kemudian Arash Nanti Berjumpa Dengan Allah Sekarang Yang Perlu Kita Bahas Bagaimanakah Perjalanan Rasulillah Atau Sebab Apa Rasulillah Di Isra Mi'rod Kan Ini Kalau Orang Baya Bapak Ini Jangan Kok Biar Ini Langit Itu Karena Dia Iri Dengan Bumi Ada Seorang Utusan Yang Utama Utama Manusia Yaitu Rasulillah Dan Langit Ingin Diinjak Dan Dikunjunginya Nah Itu Anak Anak Tapi Kalau kita Sekar Bukan Bagaimana Pada Tahun Sebelah Hijriah Rasulillah Sangat Tertekan Kenapa Dia 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 Telah Kehilangan Dua Orang Yang Telah Dicintai Dan Disayangi Satu Adalah Pertama Ini Istrinya Yang Sangat Dicintai Dan Sangat Disayangi Yaitu Khadijah Tul Kubro Khadijah Meninggal Dia Dia Adalah Seorang Yang Sangat Sangat Menyiri Rasulillah Sejak Kenal Sehingga Menjadi Suaminya Sehingga Seluruh Hartanya Dikorbankan Untuk Kepentingan Yaitu Menyiarkan Agama Islam Jadi Ketika Berperang Itu Butuh Logistik Butuh Biaya Kalau Mau Narik Kemana Minta Sumbangan Kemana Sedangkan Orang Arab Sendiri Itu Dengan Kenabian Rasul Adalah Sangat Tidak Setuju Bahkan Kalau Bisa Jangan Sampai Kenabian Rasul Itu Terjadi Jadi Muhammad Jangan Sampai Terjadi Sampai Jadi Nabi Dan Rasul Dengan Bermacam Macam Tekanan Baik Tekanan Fisik Maupun Tekanan Batin Jadi Untuk Ngayem Ngayem Ben Saidina Rasulillah Terlalu Susahnya Itu Sangat Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membuat Suatu Perjalanan Sangat Hebat Karena Apa Ini Adalah Suatu Perjalanan Ilmiah Dan Intelektual Ini Kalau Bapak Bapak Nanti Direnungkan Coba Kalau Saya Tidak Bisa Menurunkan Dengan Cara Dalam Tapi Insya Allah Kalian Bisa Dan Bisa Mengambil Hikmah Jadi Ketika Ini Adalah Suatu Hal Hal Dua Macam Perkara Dikumulkan Jadi Satu Yaitu Hal-hal Samawiyah Masalah Bongso Langit Kemudian Masalah Masalah Apa Namanya Itu Insaniah Atau Kemanusiaan Ini Adalah Peristiwa Isra' Mi'rat Rasulullah Jadi Kita Tidak Usah Memperbincangkan Bagaimana Rasulullah Isra' Mi'rat Katanya Ada Yang Mengatakan Bahwasanya Isra' Mi'rat Rasulullah Adalah Dengan Jasad Dan Ruh Ada Yang Mengatakan Kalau Isra' Rasulullah Dengan Jasad Dan Ruh Tapi Mi'rat Itu Hanya Ruh Saja Bahkan Kalau Aisyah Mengatakan Bahasanya Saya Tidak Pernah Melihat Rasulullah Itu Mi'rat Atau Isra' Dia Senantiasa Disamping Saya Begitu Kata Siapa Itu Aisyah Yang Direktur Ilimah Muslim Ya Benar-benar Saja Karena Aisyah Ini Aisyah Ini Seorang Perempuan Yang Intelektual Belum Ada Seorang Perempuan Yang Macam Aisyah Sampai Sekarang Entah Besok Apa Pak Nah Coba Ini Bapak Ada Yang Bisa Nebak Oke Bisa Nebak Loh Ya Jangan Gitu Saya Katakan Sharing Ini Ya Coba Siapa Ustadz Bagaimana Ustadz Apa Sekarang Ini Wanita Belum Bisa Meniru Daripada Apa Aisyah Belum Ada Nah Apa Kira-kira Itu Coba Ibu-ibu Ada yang Bisa Jawab Ya Salah-salah Ada apa Kalau Kita Ditanya Salah Itu Biasa Namanya Insan Itu Masalah Inisian Hanya Lupa Mungkin Ustadz Juga Pernah Tahu Tapi Lupa Atau Pak Roni Juga Apa Kira-kira Ya Tidak Bisa Dia Adalah Menjadi Panglima Perang Belum Tidak Iya Pak Iya Kan Ketika Beliau Punya Seorang Anak Angkat Nah Tidak Iya Kan Abdullah Bin Siapa Itu Bin Zubair Tidak Silap Itulah Jadi Ingin Di Orbitkan Jadi Khalifah Keempat Maka Terjadilah Perang Jamal Iya Kan Dia Naik Unta Nah Dikatakan Jamal Karena Apa Peperangannya Itu Pakai Unta Belum Ada Perang Zaman Dulu Itu Lebih Dahsyat Daripada Sekarang Kalau Sekarang Apalagi Israel Itu Sekarang Dari Kamar Saja Dengan Jegang Dengan Makan Roti Dan Sebagainya Bisa Nekan Cret Sampai Ke Irak Hancur Satu Kilo Persegi Itu Dengan Apa Dengan Duduk Makan Sekarang Itu Tidak Seperti Dulu Nah Sekarang Ini Yang Ditakuti Amerika Irak Dan Iran Iran Ini Takut Kalau Mengembangkan Oranium Lah Kok Usah Susah Mengemis Sekarang Jokowi Pak Jokowi Kalau Tak Tumbas Gunung Pacitan Ini Kau Setunggal Pak Sing Antara Batu Retno Pak Citan Saman Kapitan Juta Dolar Milyar Milyar Dolar Wah Ya Nanti Kalau Jual Gunung Ya Nyalai Undang Undang Itu Oranium Indonesia Tidak Kan Habis Walaupun Kiamat Sepasing Kondo Nah Ini Saya Pernah Diteritai Seorang Bahwa Di Antara Pacitan Dengan Mana Ini Batu Retno Itu Pegunungannya Adalah Semua Oranium Nah Kok Tak Kondo Nah Selanjutnya Jadi Aisyah Ketika Itu Nikah Sama Rasulillah Baru Umur 6 Tahun Kemudian Setelah Hijroh Ya Baru Kumpul Dengan Kanjeng Nabi Itu 9 Tahun Tapi Kenapa Ketika Rasulillah Itu Meninggal Umur Aisyah 17 Tahun Kita Kan Berpikir Kalau Seandainya Ketika Dia Dinikahkan Itu 7 Tahun Padahal Rasulillah Di Madinah Itu 11 Tahun Kan 18 Tahun Nah Itu Di dalam Sejarah Entah Benar Tidak Semua Benar Sejarah Sejarah Seperti Gini Ada Sejarah Ada Orang Tabraan Jadi Orang Melihat Seperti Di Winong Ada Tabraan Pak Roni Melihat Pak Rony Menyatakan Oh Tidak Si Raya Sengenek Oh Tidak Jadi Jadi Ketika Rasulillah Itu Meninggal Sayyidatina Aisyah Baru Umur 17 Wah Canyes Kenyes Iya kan Ini saja Umurnya Lebih 17 Masih Cantik Cantik Semua Apalagi Aisyah Itu Menjadi Panglima Perang Ketika Itu Dia Mengatakan Rasulillah Tidak Pernah Pergi Tidak Ada Dia Jumpa Sama Allah Ya Benar Benar Itu Sejarah Kita Kembali Jadi Karena Beliau Ini Banyak Tekanan Sehingga Keluarganya Sendiri Kenapa Banyak Tekanan Sebab Tidak Ingin Terjadinya Kejadian Kanjeng Muhammad Itu Menjadi Seorang Nabi Dan Rusul Ketika Itu Walaupun Sudah Diangkat Nabi Dan Rusul Ditekan Terus Sehingga Pada Akhirnya Walaupun Sudah Diesrak Merotkan Ini Gunanya Apa Supaya Bisa Menyamakan Apa Namanya Itu Budaya Jadi Budayanya Nabi Rusul Itu Bagaimana Jadi Tradisinya Supaya Supaya Bisa Menyamakan Tradisi Maka Maka Allah S.W.T. Mengesrok Merotkan Rasulullah Muhammad S.W.W. Sehingga Beliau ini Melaksanakan Hijau Dari Mekah Menuju Madinah Ini adalah Hasil Daripada Mekah Merot Rasulullah Ketika Beliau itu Berjumpa Dengan Nabi Musa Al-Salam Jadi Ketika itu Nabi Musa Jadi Walaupun Perjumpaannya Sekejap Mekah Mekah Menurut Leng Dunya Ini Sedil Tapi Namanya Itu Mas Alam Malakut Ini Atau Alam Jabalut Ini Tidak Seperti Alam Dunia Contoh Saja Mudah Kalau Orang Sudah Masuk Alam Alam Malakut Alam Malakut Seperti Gurunya Imam Syakroni Satu Hari Bisa Mengatamkan Quran 360 Kali Bayangkan Satu Hari Bukan Satu Hari Itu Malam Satu Hari Bisa Mengatamkan Al Quran 360 Dia Ditarik Kelauh Kelauh Hilmah Itu Ceritanya Seperti Itulah Ya Selanjutnya Jadi Ketika Rasulullah Ini Tadi Sebelum Beliau Di Isrok Mi'rod Kan Karena Ada Anak Ini Jadi Saya Agak Ulangi Lagi Yaitu Dioperasi Dulu Dioperasi Jadi Operasinya Nabi Itu Empat Kali Ketika Umur Tujuh Tahun Ketika Umur Sepuluh Tahun Ketika Mau Diangkat Menjadi Nabi Dan Rasul Terakhir Kalinya Ketika Mau Di Isrok Mi'rod Kan Maka Maka Dari Itu Nabi Muhammad Tidak Ada Nafsu Beda Kalau Nabi Yusuf Nabi Nabi Selainnya Ya Atau Nabi Musa Sendiri Atau Seperti Nabi Ya Nabi Ibrahim Dan sebagainya Punya Nafsu Tapi Kalau Nabi Muhammad Tidak Ada Nafsu Nafsu Apalagi Nafsu Amar Tidak Ada Nah Buktinya Nabi Yusuf Itu Ya Maka Dari Itu Ketika Ya Ketika Beliau Bertemu Dengan Nabi Yusuf Ini Apa Yang Didapatkan Walaupun Hanya Sebentar Kalau Itu Dibanding Dengan Apa Dengan Waktu Di Dunia Dia Ada Mendapatkan Bagaimana Cara Kita Melaksanakan Atau Bagaimana Kita Supaya Punya Ekonomi Yang Mapan Oh Itu Ketika Jumlah Sama Nabi Yusuf Alessalam Jadi Boleh Dikatakan Petualangan Ilmu Karena Ketika Dia Berjumpa Sama Salah Satu Satu Persatu Daripada Nabi Nabi Tersebut Ini Beliau Mendapatkan Ilmu Nah Jadi Setelah Selesai Dioperasi Beliau Diajak Naik Buruk Buruk Ini Suatu Kendaraan Ya Tidak Seperti yang Di rumah-rumah Orang itu Itu kan Hanya Ilustrasi Bukan Kok Kepalanya Manusia Badannya Apa Kuda Itu Tidak Ini Itu Wangan Buruk Ini Adalah Kendaraan Surga Jadi Tidak Bisa Dikoyok Opo Ya Ma Fikol Bi Ma Khotoro Fikol Bibasyarin Wala Aynan Ruat Wala Khotoro Fikol Bibasyarin Tidak Pernah Mata Melihat Dan Juga Tidak Pernah Bisa Dibayangkan Itu Nikmat Surga Jadi Bukan Seperti Itu Jadi Kita Semua Besok Allahumma Amin Kalau kita Di surga Kendaraannya Adalah Apa Bu Hurab Nah Kalau kita Seadanya Nantinya Itu Paling Pelarat Pelarat Pehuni Surga Itu Istrinya 41 Malah Hari-hari Baca Koran Koran Satu Huruf Haja Sudah Berapa Kalau Dia Ada Ada Suci Jadi Ini Wuduk Ini Pahalanya 10 Lain Murite Mengantik Rang Puluh Bismillah Rang Puluh Dah Berapa Itu Itu Baru Bismillah Baru Bismillah Dia Adalah Menjadi Apa Penghuni Surga Allahumma Amin Huruf Tepik Semua Penghuni Surga Doanya Saja Ketika Di Dunia Nyai Menjadi Kawan Korin Itu Kawan Tapi Bersamaan Jadi Orang Kumpul Tapi Bersamaan Mendampingi Allahumma Maj'alil Kur'an Alana Fid Dunya Korina Wafil Kobri Munisa Wafil Kiamati Syafi'ah Wa Alas Siroti Nuro Wafil Jangnati Rafiqo Waminan Nari Sitra Wakhijaba Wailal Wailal Khairati Kuliha Dalila Wawa Imah Imama Firah Mati Kaya Arham Arrohimin Ini Quran Wilau Sama Sido Yang Jadi Guru TPK Ragu 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 Dau Pahamani Kok Saat Bulan Biaran Rahmat Tidak Masalah Lu Non Sewu Betul Ini Lu Saya sendiri Buktikan Kok Ya Kalau Kita Ini Mengajar Non Sewu Ini Kok Eling Gaji Itu Kita Tidak Ya Berarti Kita Ini Dengan Allah Suwana Wata Itu Berkhianat Loh Dik Ngu Laikimau Tafak Kofid Dini Li Yung Dilu Kau Mahum Iza Rojau Ilai Him La Allah Ya Zahrun Ya La Allah Ya Kalau Dari Peringatan Disa Menjaga Di Diri Setelah Kita Melaksanakan Tugas Beli Wain Beli Wani Walau Kalimatan Kita Ini Kan Menjadi Pegawainya Allah Gitu Saja Ya Jangan Pegawainya Pak Kepala Sekolah Seperti Saya Saya Ini Bukan Pegawainya Pak Oke Pegawainya Siapa Allah Maka Saya Ditanya Sama Anak Dini Pak Masa Sandeliri Harus Diajar Pak Pak Sekolah Wah Ya Tidak Bisa Bagaimana Kok Merehi Pak Kami Tidak Juru Merehi Kok Saya Merehikan Dusa Sama Pak Kami Dusa Sama Allah Kok Gitu Pak Saya Ini Kerja Sama Allah Gitu Maaf Ya Jangan Tersinggung Loh Saya Tidak Sengaja Menyinggung Jadi Kalau Kita Ini Mengajar Itu Harus Apa Kita Menjadi Pegawainya Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Ada Seorang Ini Ada Seorang Dianya Itu Ahli Ibadah Punya Anak Tiga Dia Selalu Di masjid Saja Sampai Istrinya Itu Marah Marah Di masjid Terus Suatu Ketika Gini Sama Allah Ya Allah Saya Ini Kan Senantiasa Berkhidmat Kepadamu Sedangkan Si A Itu Berkhidmat Pada Pak Lurah Saja Tiap Harinya Itu Dapat Nasi Enam Porsi Ya Allah Karena Dia Punya Anak Satu Jadi Tiap Satunya Itu Dapat Dua Porsi Tengah Hari Dan Petang Masa Engkau Adalah Maha Agung Maha Rojak Maha Kaya Dari Sebagainya Disebut -sebut Terus Suatu Ketika Itu Ada Seorang Datang Assalamualaikum Buk Meliko Panjikan Lumpa Ringi Hadiah Saking Pak Suto Loh Wonton Nabi Suto Wonton Wonton Sama Tiri Wom Won Kedep Ke Enek Dibuka Boto Emas Setelah Dijual Tidak Ada Yang Mampu Membeli Di Toko Ini Dimana Pak Di Bagdad Tidak Tidak Jawa Bahasa Nabi Kondangan Nola Nose jauh ya cara bujuku wah tahu ini lo jilawe pak yang langsung ini kurang enak ini pak pak alhamdu alhamdulillah aku tidak menyinggung loh ini hanya cerita jadi ketika dia naik buruk turunnya berapa kali ada empat kali lima kali sampai masjidil aqsa ini menunjukkan pertama dimana toibah ya muhammad inzil sholat dua rekaat setelah selesai naik lagi ini adalah toibah tempat kamu hijrah nanti kemudian setelah itu jalan lagi buruk buruk ini adalah kendaraan jadi kalau matanya buruk itu kok sampai 100 kilo penglihatannya jadi sejangkah ya 100 kilo tapi lebih soalnya apa sebab ketika dari palih dari mana masjidil haram masjidil aqsa ini hanya sedikit malam tak ada lima menit tidak ada lima menit kalau dimeniti sedikit malam maka di dalam ayatnya tadi kan subhanallah 255 labimusasa ketika lari dari mesir dia karena pernah membunuh seseorang dan akan dibunuh dia lari karena veron ini bukan seorang raja dunia dan madian ini adalah sudah diluar kawasan mesir Maka tidak berani mengusik Atau menangkap Seidina Musa Nah itu ceritanya Jadi kalau seandainya Raja dunia bisa ditangkap Ini Nabi Musa itu Karena dia hanya Raja Mesir Walaupun mengaku Tuhan Tidak bisa Menangkap Nabi Musa Nah Kemudian Setelah selesai sholat Naik lagi Jalan lagi Inzilya Muhammad turun Sholat dua rekat Kemudian naik lagi ditanya Aina sholeta Ma'arifu Turisina Ini adalah tempat Nabi Musa AS mendapatkan rahyu Kalam Allah Musa Taklima Kemudian naik lagi Setelah naik lagi Nabi Muhammad ditanya Nah ditanya Jadi itu Aina sholeta Ya Rasulullah Ma'arif Itu di gulung Terisina Terus Berangkat lagi Turun lagi Sholat dua rekat lagi Setelah selesai sholat Naik lagi ditanya Aina sholeta Ma'arifu Ya Rasulullah Nah ini Betulahmin Tempat lahirnya Nabi Musa Karena orang sekarang Enggak mengatakan Betlehem Setelah sampai Di Betulahmin ini Menuju ke Betulmukodas Atau Betulmaktis Rasulullah Ditunjukkan beberapa Peristiwa-peristiwa Atau beberapa Tingkah laku Yang terjadi Pada umatnya Nanti Nah Di antaranya Ada Orang yang Apa namanya itu Ngelangi Nungguni Segoro Getih Tako iwapa Pil jibil Ngelangi Segoro getih Ya itu Umat musing Ngurusi Barang riboy Umat Muhammad Kemudian Ditengahkan lagi Ada orang yang Ini Bibirnya digunting Kembali lagi Digunting Kembali lagi Ditanya loh Bibir digunting Kok bisa kembali lagi Pil jibil itu apa Ya itu Contohnya Nanti itu Isyarahnya umat kamu Itu yang suka Ngomong orang Itu Ya Suka ngomong orang Ngomong-ngomong Itu digunting Misalnya Gunting Malaikat Nah kemudian Ada lagi Ada orang Panen Jadi kalau dulu itu Diani-iani Pari itu Diani-iani Ngini Lihat Oh Ditleser Sekarang ditleser Kembali lagi Berdiri Tumbuh lagi Padi Ditleser lagi Tumbuh lagi Padi Lalu Ini pertanyaannya Umat kamu Yang ikhfak Pada jalan Allah Disitu Dalam Qurannya Kamasali Kamasali Habbatin Ambatat Sab'asana Bila Fikuli Sumbulatim Miatuh Habbah Wallah Yudha'ibali Mayasyak Wallah Wasi'un Alim Itu Ada lagi Disini Ini Ada Carang Ya Ada Kayu Kemudian lagi Setelah itu Dia melihat Apa Loh Ada orang Ada dua tempat Yang satu Ini Daging Mateng Tapi Yang satu Ini Daging Mentah Loh Kenapa Orang itu Asik Makan Daging Mentah Beril Jibril Oh Ya Kumat Muno Mawes Ono Sing Menor Ayu Malah Luruh Sing Yang Genah Itu Sudah Ditunjukkan Ketika Dulu Ini Yaitu Yang Daging Mateng Ini Ada Istri Yang Halal Yang Daging Mentah Ini Adalah Bukan Istri Nah Itu Sekarang Banyak Nah Ya Kemudian Terakhir Kalinya Yang Saya Tunjukkan Ini Ada Masih ada Lagi Seperti Orang Bawa Kayu Ketika Ketika Ditambah Lagi Orang Bawa Kayu Sudah Dada Kuat Ini Ditambah Lagi Loh Dulu Uang Ketika Kayu Kuat Kuat Ditambah Ini Oh Itu Umat Sampaian Sing Dikirimi Salam Tidak Disampaikan Mulanya Alhamdulillah Saling Ada Handphone Salam Jawab Ketik Ini Lasuk Tekan Apa Menengok Suga Sak Tau Los Angeles Satu Detik Sudah Sampai Dua Menit Dada Jawaban Oh Nah Seperti Ini Kalau Istri Kadang-kadang Dapat Apa Namanya Wia Dari Mesir Itu Dua Menit Sudah Disa Dijawab Sudah Dapat Jawaban Walaupun Mesir Itu Jauh Apa Menengok Jakarta Ya Sama Namanya Udara Ya Alhamdulillah Inilah Kecanggihan Zaman Yang Sudah Berubah Kemudian Terakhir Kalinya Ada Seorang Wanita Sudah Tua Bangka Minor Lagi Semua Perhiasan Dipakai Nabi Muhammad Dipanggil Muhammad Muhammad Undurni Undurni Nah Nabi Muhammad Dutup Noleh Nah Terus Takok Orjibil Jibil Likos Ini Orang Tua Bis Gak Apa Patut Nganggu Makeup Kek Menor Nganggu Segala Macem Perhiasan Oh Ini Kuntunya Gusti Jadi Dunia Itu Seperti Itu Nantinya Kalau Sudah Apa Namanya Berjalan Artinya Semakin Tahun Semakin Tahun Dan Sebegitulah Keadaan Dunia Banyak Perhiasan Banyak Perkara Yang Menghiurkan Walaupun Itu Sebenarnya Tidak Tidak Apa Setelah Itu Terakhir Kalinya Samedi Baitil Magdis Disini Rasulillah Bersolat Jamaah Berapa Menit Masih Pak 30 Alhamdulillah Jesue Jadi Setelah Apa Namanya Itu Samedi Baitil Magdis Rasulillah Diajak Berjamaah Ini seluruh Makhluk Yang Nantinya Itu Iman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Umat Muhammad Ini Ketika Itu Diajak Melaksanakan Solat Berjamaah Bersama-sama Dengan Kanjing Nabi Dan Seluruh Nabi Dan Rusul Yang Telah Lampau Dia Atau Beliau Disuruh Menjadi Iman Nah Jadi Ketika Disini Inilah Rasulillah Diperkenalkan Kepada Umat-umat Beliau Yang Akan Datang Dan Kemudian Diperkenalkan Kepada Para Nabi Dan Rasul Yang Sebelum Beliau Setelah Selesai Dia Disodorin Minuman Di Antaranya Satu Air Mineral Kedua Kalinya Air Pohan Ketiga Kalinya Yaitu Minuman Keras Ini Yang Dipilih Adalah Pohan Bukan Air Mineral Pohan Pohan Itu Sari Sari Susu Namanya Pohan Bahasa Sari Air Susu Pohan Dia Milih Pohan Sibili Ngomong Rasulillah Alhamdulillah Muhammad Kau Milih Pohan Kalau Kamu Milih Ini Homer Semua Umat Kamu Akan Tersesat Itu Katanya Jibril Setelah Itu Nabi Muhammad Diajak Bersama-sama Keluar Masjid Dan Naik Tangga Pertama Berjumpa Dengan Nabi Adam Kedua Kalinya Berjumpa Dengan Setelah Nabi Adam Langit Kedua Berjumpa Dengan Nabi Isa Alaih Salam Nah Ketika Beliau Berjumpa Dengan Nabi Isa Ini Bagaimana Apa Yang Didapat Dari Nabi Isa Alaih Salam Jadi Kalau Menurut Ahli Ilmiah Ini Nabi Nabi Isa Itu Adalah Seorang Nabi Yang Seperti Malaikat Dia Tidak Makan Tidak Minum Dan Tidak Tidur Itu Nabi Isa Lah Kok Kuat Pak Itu Jangan Ditanyakan Ini Kalau Sudah Kehendak Allah Apapun Bisa Terjadi Seperti Kita Semua Ini Seandainya Kita Ini Puasa Contoh Ini Yang Mudah Kok Begini Rasaur Dek Sore Memang Siti Tapi Kita Itu Minta Sama Allah Ya Allah Saya Ini Ingin Melaksanakan Puasa Tolonglah Saya Beri Kekuatan Untuk Melaksanakan Puasa Ditolong Ditolong Jadi Kita Kuat Puasa Nah Ini Nabi Sallallahu Assalam Dia Pernah Ya Tidak Makan Sampai Tiga Hari Pernah Tidak Makan Sampai Lebih Tiga Hari Pernah Sehingga Batu Yang Terletak Di Perutnya Rasulullah Itu Berkata Natokos Sajaru Kan Itu Ada Dalam Dalam Salawat Sajaroh Itu Natokos Sajaru Syukol Komaru Yang Gitu Ya Dulu Saya Pasti Nyatri Apal Ketutupan Apal Ketika Itu Batu Itu Bicara Ya Muhammad Ngomong Aku Dadi Mas Ngomong Gono Kata Rasulullah Bagaimana Tidak Usah Tidak Usah Dia Sonjum Kemudian Ketiga Kalinya Naik Lagi Dia Jumpa Sama Nabi Yusuf Alaih Salam Jadi Saya Katakan Tadi Dia Adalah Dapat Ilmu Tentang Perekonomian Kemudian Keempat Kalinya Berjumpa Dengan Nabi Idris Nabi Idris Ini Dia Adalah Masih Hidup Dengan Arti Apa Ya Seperti Nabi Isa Tadi Jadi Nabi Yang Masih Hidup Itu Artinya Belum Pernah Nabi Idris Tidak Pernah Mati Tapi Dia Masih Hidup Ya Ceritanya Bagaimana Jadi Suatu Ketika Dia Ingin Pergi Ke Surga Kata Malaikat Wah Ini Tidak Bisa Orang Yang Mau Masuk Surga Itu Harus Mati Dulu Ya Tolong Laku Dimatiin Dimatiin Kemudian Hidupkan Lagi Nah Ya Itu Kata Nabi Idris Ya Bisa Nabi Jadi Itu Ceritanya Jadi Nabi Muhammad Ini Bertemu Dengan Nabi Idris Nabi Idris Seorang Yang Apa Namanya Itu Dia Itu Tauhid Nabi Tauhid Tinggi Tapi Dia Punya Apa Namanya Itu Punya Tingkah Laku Suatu Ketika Itu Ditanya Sama Sama Iblis Eh Idris Kenapa Ada Ini Kamu Jahit Ya Lubang Ada Lubang Apa Lubang Jarum Ada Lubangnya Ada Coba Minta Sama Tuhan Kamu Sama Allah Jadi Dunia Seisinya Ini Dikasih Kecil Kemudian Masukkan Suruh Masukkan Dalam Lubang Bisa Pandak Nah Ini Pertanyaan Yang Konyol Inilah Diculek Ripate Soalnya Apa Sebab Sifat Kudro Yodanya Allah Itu Tidak Ta'aluk Pada Perkara Yang Mustahil Perkara Jais Gitu Nah Ini Nabi Muhammad Berdapatkan Ilmu Akidah Nah Kemudian Sampai Langit Kelima Beliau Bertemu Dengan Nabi Harun Nabi Harun Itu Seorang Yang Lembut Jadi Ketika Dia Dikasih Amanah Sama Nabi Musa Jadi Harun Ini Bersamaan Dengan Nabi Musa Jadi Musuh Fir'aun Jadi Di Negeri Mesir Saat Itu Ada Dua Orang Namanya Musa Satu Musa Samiri Yang Satunya Lagi Musa Yang Anaknya Fir'aun Musa Samiri Ini Seorang Yang Diasuh Oleh Malaika Jibril Dia Itu Tidak Pernah Makan Makan Dunia Tidak Pernah Jadi Makannya Itu Dari Langit Orang Surgo Tapi Langit Sehingga Malaika Jibril Dengan Naik Kuda Lah Kok Bisa Pak Ya Bisa Ini Untuk Suatu Contoh Suatu Itibar Contoh Apa Jadi Ketika Nabi Musa Ini Bersamaan 40 orang Akan Pergi Ke Dulung Turisina Atau Berangkat Ke Turisina Ini Musa Samiri Ini Membuat Olah Dia Mengaku Yang Menjadi Rasul Adalah Saya Tuhannya Ini Saya Buat Jadi Dia Buat Perdet Sapi Kemudian Sapi Itu Terdiri Pada Mas Yang Aslinya Mas Itu Minta Kepada Rakyat Mesir Sehingga Mas Konum Polki Setelah Itu Bekas Teracak Malaika Jibril Bekas Teracak Kudanya Malaika Jibril Ini Dimasukkan Di Dalam Mulut Perdet Perdet Itu Bisa Ngomong Kemudian Orang-orang Dikasih Tahu Pengeranmu Orang-orang Pengeran Musa Enggak Seperti Itu Ini Adalah Nabi Musa Ketika Pergi Ke Baik Turisina Akan Mendapatkan Wahyu Nah Ini Nabi Muhammad Itu Mendapatkan Bahwa Besok Ketika Beliau Diangkat Menjadi Nabi Dan Rasul Juga Ada Nabi Tandingan Jadi Enek Nabi 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 Jadi Dulu Itu Juga Ada Ketika Zamannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Seperti Itu Dah Kemudian Setelah Sampai Ke Langit Sab 6 Beliau Berjumpa Dengan Nabi Musa Ditanya Muhammad Apa Nanti Aku Dipanggil Allah Kok Isani Iya Nabi Musa Itu Seorang Cerdas Aku Ini Kepengin Ketemu Pengiranya Malah Kenyer Ada Ceritanya Di Surat A'arab Kola Robi Ini Oridu Angduru Ilaika Jawab Jawabnya Allah Kola Lantaroni Lantaroni Dan Gitu Walakin Undur Ilal Jabali Sauf Tarani Gitu Ya Allah Ya Allah Kalau Pengen Lengali Wanya Dengan Asli Ini Ya Lampu Musa Saya Gak Isau Tapi Dilengan Gundung Lampu Tetap Lenggol Keagungan Ku Ya Allah Tidak Sungguh Setelah Dilihat Ternyata Dia Pingsan Oh Tidak Dilihat Itu Nabi Musa Jadi Nabi Musa Ini sangat Istilahnya Dengan Nabi Muhammad Sampai Dia Mengatakan Bahasanya Ono Umatmu Sengkoy Umatku Pintere Sopo Syamun Ditatangkan Syamun Sudah meninggal Tapi bisa Ditatangkan Nabi Muhammad Juga Aku Ya Sopo Imam Ghazali Ditatangkan Imam Ghazali Nah Sekarang Ditanya Apa Keistibahan Syamun Syamun Ini Ketika Dia Masih Hidup Umurnya Seumur Umur Itu Untuk Perang Melawan Orang Kapir Tidak Pernah Kalah Hanya Pake Senjata Rahang Untah Katanya Musa Gitu Tapi Apa Kesebaran Imam Ghazali Dia Adalah Punya Kitab Yang Namanya Eh Ya Ulmud Din Seandainya Ada Nabi Setelah Aku Ada Rasul Setelah Aku Belialah Yang berhak Menjadi Rasul Atau Nabi Kalah Nabi Musa Ketika Disana Itu Debat Seperti Itu Kemudian Dia Sampai Naik lagi Sampai Ke Langit Sabtu Jujur Jumat Dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Tidak Banyak Pertanyaan Kemudian Ditanya Mau Kemana Saya Mau Naik Ke Atas Berjumpa Dengan Allah Naik Kemudian Bersama Nabi Jibril Setelah Sampai Kemustawa Naik Lagi Sitratil Muntaha Naik Lagi Akan Ke Alam Uluhiyah Malaikat Jibril Sudah Tidak Kuat Untuk Mendampinginya Begitu Dalam Kurannya Dijelaskan Dalam Surat Najim Itu A'udhu Bilaim Asyaitan Irojim Walakot Ro'ahu Nazlatan Ukhra Indah Sidratil Muntaha Indah Janatul Ma'wah Jadi Walakot Ro'ahu Nazlatan Ukhra Dan Sungguh Telah Melihat Mohamad Kepadanya Allah Dengan Wujud Aslinya Waktu Pada Waktu Yang Lain Dimana Indah Sidratil Muntaha Ketika Berada Di Sidratil Muntaha Indah Janatul Ma'wah Yang Didekatnya Terdapat Surga Tempat Tinggal Alhamdulillah Itu Rasulillah Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Nah Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintah Nah ini Jadi Ketika Rasulillah Berjumpa Dengan Allah Ini harus Hati-hati Soalnya Apa Kalau Nanti kita Tidak Menerangkan Bahwa Yang Melihat Adalah Yang Bertempat Adalah Rasulillah Dengan Arti Allah S.W.T Membuat Tempat Yang Khusus Kepada Rasulillah Untuk Melihatnya Oh Itu Jadi Allah S.W.T Membuat Tempat Khusus Bagi Rasulillah Untuk Melihat Allah S.W.T Berdialog Padanya Pertama Ketika Rasulillah Berjumpa Dengan Allah Ini Dia Berkata At-tahiyyatul Mubarakatuh Solawatut Toyibatulillah Nah itu Kata Rasulillah Segala Penghormatan Jadi Apapun Penghormatan Yang Telah Diberkai Dan Beberapa Tambahnya Rahmat Ta'zim Atau Keselamatan Atau Tambahnya Ampunan Yang Bagus Bagus Adalah Kepunyaan Allah Jadi Kita Satu Memang Jadi Kita Melaksana Apapun Itu Adalah Ganda Allah Jadi Kita Berbuat Apapun Disuruh Baca Bismillah Ini Supaya Ingat Bahwa Kita Ini Melaksanakan Kerja Ini Adalah Kehendak Allah Seperti Dalam Quran Dijelaskan Al-Quran Al-Quran Wa'allahu Kholak Kau Mata Malun Dan Allah Telah Menciptakan Kalian Dengan Apa Yang Kalian Kerjakan Dalam Akidah Dijelaskan Bahwa Allah Ta'ala Punya Kodar Jadi Manusia Punya Ikhtiar Nah Begitu Dijelaskan Kodar Allah Adalah Empat Nah Manusia Punya Satu Ikhtiar Dan Kasab Jadi Setelah Kita Ini Memilih Kita Kerjakan Itu Urusan Kita Jadi Milih Apoy Kita Kodah Dikuru Kerjakan Kita Dikpetani Nosawah Kerjakan Nah Namanya Kasab Kemudian Ada Tawakal Dan Sebagainya Itu Adalah Kesempurnaan Daripada Kehidupan Manusia Yang Menjadi Ikhtiarnya Manusia Jadi Allah Punya Kodar Itu Ada Empat Satu Adalah Amal Dua Adalah Rezeki Tiga Adalah Batas Umur Keempat Kalinya Apa Ini Apa Jalan Kehidupan Nah Nek Coro Bahasani Kitab Bejo Ciloko Ini Jalan Kehidupan Jadi Kita Ini Menjadi Orang Yang Saada Pasako Ini Jalan Kehidupan Nek Kita Harap Dari Wonsia Ciloko Yoko Nolah Akar Lepmu Wah Tapi Kalau Kita Orang Yang Bejo Yang Saada Setiap Kita Melaksanakan Apapun Menung Menung Suha Kuman Lakoni Toat Ini Kita Harus Takut Takut Nek Orang Diterima Nah Itu Jadi Kita Mengajar Mengajar Apapun Yang Diajarkan Ini Pasti Balian Walau Kalimatan Mau Sedangkan Quran Itu Di Dalam Selat Alimbiya Itu Ada Ada Kalimat Gini Loh Wajal Kulis Ini Adalah Suatu Ilmu Yang Mengandung Ada Ilmu Pengetahuan Alam Ada Ilmu Pengetahuan Fisika Ada Lagi Ilmu Pengetahuan Yang Satunya Lagi Itu Ilmu Pengetahuan Yang Berkaitan Dengan Keadaan Ini Hanya Satu Ayat Saja Aku Jurisan Matematik Ini Termasuk Agama Alah Quran Ini Ngedono Seperti Penting Aku Ngelakoni Niat Tapi Berita Gusyalah Titik Berasa Kakeh Balian Kalimantan Quran Quran Itu Kenapa Diulangi Masalah Cerita-cerita Kenabian Ini Adalah Untuk Memertebal Keyakinan Ketika Kita Melaksankan Suatu Perbuatan Yang Perbuatan Itu Kelihatannya Itu Kok Begini Ini Termasuk Ibadah Apa Itu Diberi Contoh Di Dalam Al Quran Bagaimana Ceritanya Nabi Yusuf Bagaimana Ceritanya Nabi Yaakob Nabi Yusuf Ceritanya Nabi Ibrahim Bagaimana Ketika Itu Dia Melaksanakan Diberi Tugas Oleh Orang Tuanya Lupa Sampai Sampai Malah Ini Kan Or Esau Apa Mere Kok Ngomong Dileng Esau Layap Suru Balayun Tikun Kok Udi Uri Uri Lah Apa Nah Itu Kata Ibrahim Itu Satu Pelajaran Dia Diperintah Dilaksanakan Karena Ini Perintah Orang Tua Oh Itu Jadi Kita Ini Melaksanakan Apapun Itu Harus Apa Kita Kembali Kembali Kepada Tadi Itu Kita Ini Memilih Jalan Kehidupan Yang Bagaimana Saada Apa Saak Saak Itu Kembali Saja Kepada Al-Quran Nah Makanya Di Dalam Quran Itu Ditalus Surat Isha Diterangkan Apakah Kalian Tak Pernah Apakah Kalian Tak Pernah Angen Angen Pada Al-Quran Al-Quran Alimni Alimni Mima Jahil Tuh Wa Jakir Mim Mana Situ Nah Kan Ya kan Nah Ini Jadi Dia memberi Ilmu Yang kita Belum Tahu Dan Kita Akan Memberi Ingat Mengingatkan kepada Apa yang terlupa Kita ini senantiasa Baca Al-Quran itu Walaupun berapa bacanya itu Suatu ketika diangen-angen Kita nanti biar mendapatkan ilmu Allahumma Amin Selanjutnya Jadi setelah Rasulullah tadi itu Berjumpa dengan Allah Kata Kemudian Allah menjawab Itu kata Allah Kita sembayang Sembayang Tapi iling Kalau pengiran Berjumpa dengan Allah Tidak masalah Tidak masalah Baiklah diganti Berapa banyak Berapa lama kita ingat pada Allah Itulah yang dinilai Nah itu sholat Nah kemudian Setelah Allah Ta'ala Mengucapkan kalimat Assalamualaika Ayuhan Nabi Rasulullah sujud Dia tidak bangkit Sebelum Bersama-sama Berucap Assalamualaina Wa'ala'ibadillahi sholihin Jadi sholat itu Betul-betul Memberi keselamatan Kepada yang sholat Dan juga Orang-orang Yang sholih Ini kata Allah Dan kata Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Dijawaplah Penghuni langit Asyadu Allah Ilaha Illallah Wa'asyadu Anna Muhammad Rasulullah Ya ya Ini adalah Peristiwa Mi'rodnya Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi Wasallam Kita abadika Dengan sholat Seberapa sholat Kita ingat pada Allah Disitulah Yang dinilai Atau diganjar Nah makanya Di dalam Al-Quran Itu dikatakan Sampai Ada lima ayat Satu persatu Daripada ayat tersebut Memberikan Kepastian Manfaat Daripada sholat Apa manfaat Sholatiku Nah seperti Dalam sholat Yang terakhir itu Sedikit lagi Tahu berapa 140 berapa Itu Atau'alaikum warahmatullahi pucuk loroni rino wazulabam minalail lan menjelang malam pucu irinopo subuh karo asar eh betul subuh karo asar lalu lupa nanti dalam sulat lain ada dalam sulat isro akim akimi sholata liduluk isyamsi gitu nah sekarang apa manfaatnya innal hasanati saat temenai sholat hasanat itu sholat semua tafsir mengatakan begitu baik tafsir apapun tafsir mengatakan hasanat adalah sholat fardu yudhibna sayat bisa menghilangkan beberapa perkara yang tidak baik nah demikian ini peringatan bagi orang-orang yang ingin mendapat peringatan oh gitu jadi pahamannya kok non sewo pahamannya gimau kalau kita baru sholat subuh aku baru sholat subuh terus hape lu kona pesantren jajak ngomongin bakkus kalau ngayu wawani 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 sopoh doso alhamdulillah tapi doso loh alhamdulillah kenapa dia memberi kebaikan jadi orang toto toto itu karena seng itu gajaran gede lah wujudnya toh di jalan itu ada orang papasan namanya rohmah al-rohmah nikmat alhamdulillah tapi udah ditoleh udah ditoleh nah bahaya nah bahaya nah ini setelah itu paham dibalik ngulon jurid nih lu tekan ngarep mbak sopohi omah tingkatin yung ulu sopohi mbak mbak rata dikrangono ngadek bedong sopohi nah tekan klon nih ngarep mbak timuk rata dikrangono widok nih sopohi april apa sopohi april ini ngunuh biar di anak cilik sampai rumah nah sampai kemian ini setelah nanti kita melakukan sholat duhur hilang luas hilang nah itulah keistibahan sholat hilang tidak ada yang masih kecuali nek wane kok kita mau apa apa wane dirasani ketemu uang wah aku mau ketemu uang gak di nonggini kono loh karmi bagus wah lu gini gini lah itu lain lagi ceritanya ini kerasani dosa ini jaluk ngapuro harus dirasani tapi nek orang ketemu sopoh sopoh ini hilang itu sholat ya ya alhamdu alhamdulillah nah udah ya udah udah ya cukup sekian nih kalau ada si bang siurnya perkataan saya ya memang gini lah insyaallah lain waktu kalau ada umur kita berjumpa lagi dengan merenangkan yang beda versi walaupun dalam keadaan israq mi'raj Allahumma amin kita semua jadi tidak usah kita minta jadi wat muhammad kita mesti jadi wat muhammad kita minta bersama-sama Nabi Muhammad di surga Allahumma amin kita berdampingan dengan Nabi Muhammad di surga Allahumma amin nilai tegwawelidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa ya doanya gini saja ya ini saya ingat pada kei saya dulu jadi kalau doa itu tak usah panjang-panjang ada-ada kalau diprotes alih wujukullah mas mas opo yu dungo e fatihah laku saya nggak saya jawab nanti kalau jadi debat nah debat ini jadi saya selama di pesantren 11 tahun itu saya tidak pernah diajari kia untuk doa sekolah i fatihah soalnya apa dia kata kiai kalau Rasulullah salam abdulillah alhamdulillah kemudian para sahabat dia berpendapat oh alhamdulillah berarti rak fatihahi nah gitu ya sekarang kita bersama-sama membaca suratul fatihah semoga apa yang kita dapatkan tadi kalau memang yang betul kita apa namanya itu kita simpan semoga suatu ketika bisa kita ulas kembali kalau itu jelek kita buang jauh-jauh dan yang jelek ini dari saya sendiri yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga bermanfaat dunia akhirat al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sungguh luar biasa peristiwa Isro dan Mi'raj yang terjadi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semoga dengan beberapa penjelasan yang singkat di acara pengajian virtual ini dapat meningkatkan iman kita dan semoga kita doa yang terakhir yang disampaikan oleh Bapak Akiyai Haji Samsul Arifin adalah semoga kita berkumpul di surganya Allah dengan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikianlah singkat acara dari pengajian virtual dalam acara memperingati Isro dan Mi'raj Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semoga bermanfaat kepada anak-anakku semua yang kami cintai dan Bu Eka disini meminta maaf apabila ada banyak salah kata dan beberapa kurangan dari sinyal maupun jaringan yang anak-anak terima di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih